Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Bakti Jaya Ibu Endang Sri Haryanti Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Bakti Jaya Bapak Al-Fatih Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Semuanya yang mengajar di SMP dan SMK Bakti Jaya Anak-anakku sekalian Alhamdulillah Kita masih bisa Bertetap muka walaupun mas Walaupun daring ya Walaupun seperti ini Ya Hari ini tanggal 28 Oktober 2020 Kita tidak Bisa melupakan bahwa Sejarah Tentang negara kita Ya bertepatan tanggal Hari ini hari Rabu Tanggal 28 Oktober 2020 Memperingati hari Sumpah Pemuda Yang ke 92 tahun Ya anak-anakku sekalian Kalau tahun lalu kita mengadakan Sumpah Pemuda Memperingati hari Sumpah Pemuda Dengan upacara Dengan upacara di sekolah Ya kita semua upacara Dengan khidmat Karena tapi tahun ini Mungkin Kita semua tidak bisa upacara Ya karena Pandemi Covid Ya jadi Kita terpaksa harus Ya di rumah masing-masing Tapi tidak mengurangi Rasa semangat kita Untuk coba Mengulang sejarah Tentang Hari Sumpah Pemuda Baik anak-anakku sekalian Nanti mungkin Ada sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Bakhti Jaya Ibu Endang Sri Aryanti Tolong didengarkan Semuanya Ya Baik dari kelas 7 Sampai kelas 12 SMK Dengarkan Apa yang disampaikan beliau Ya Setelah itu Coba Nanti ada yang Akan coba Saya sampaikan Sedikit mengulang sejarah Tentang Hari Sumpah Pemuda Baik Mungkin Sambutan Yang pertama Akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SMB Bakhti Jaya Yaitu Ibu Endang Sri Aryanti Anak-anakku sekalian Tolong didengar Terima kasih Kepada Ibu Endang Laktu dan tempat Kami persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bapak Ibu Yang saya hormati Dan anak-anakku Semua Siswa Siswi Bakhti Jaya Yang saya cintai Dimanapun Kalian berada Tapi mudah-mudahan Tetap berada Di rumah Saja Pertama-tama Marilah kita Banyakkan Puji Dan syukur Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Sampai hari ini Kita semua Masih diberikan Nikmat Salah satunya Adalah Nikmat Sehat Dan Panjang Umur Pada hari ini Tanggal 28 Oktober Kita Peringati Sebagai Hari Sumpah Pemuda Kita Semua Berhutang Budi Kepada Para Tokoh Pemuda Pada Tahun 1928 Yang Telah Mendeklarasikan Sumpah Pemuda Sehingga Menjadi Pelopor Pemuda Untuk Membangun Kesadaran Kebangsaan Indonesia Sekaligus Komitmen Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Negeri Ini Komitmen Kebangsaan Mereka Harus Kita Teladani Untuk Membangun Bangsa Satukan Indonesia Anak Aku Semua Yang Ibu Cintai Kalian Semua Adalah Generasi Penerus Bangsa Pemuda Indonesia Maka Harus Tangguh Dalam Menghadapi Era Globalisasi Ini Salah Satunya Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi Informasi Kalian Kalian Harus Pandai Pandai Memilah Mana yang Bermanfaat Dan Mana yang Tidak Mana yang Positif Dan Mana yang Negatif Jangan Jangan Sampai Kalian Terjerumus Kedalam Hal Yang Tidak Baik Ini Sangat Penting Apalagi Di Masa Pandemi Ini Kalian Kegiatan Di Sekolah Berkurang Tapi Untuk Pegang HP Bertambah Maka Harus Ingat Mana yang Menguntungkan Dan Mana yang Tidak Harus Berhati-hati Jangan Sampai Kelewatan Anak-anakku Semua Yang Ibu Sayangi Dengan Memperingati Hari Sumpah Kemudan Berarti Kita Tingkatkan Segala Kegiatan Positif Yang Dapat Memajukan Matabat Bangsa Indonesia Serta Dapat Memajukan Sekolah Kita Dimana Kita Semua Adalah Generasi Muda Generasi Penerus Bangsa Jadi Jangan Lupa Semua Hal Yang Positif Yang Harus Kalian Kerjakan Yaitu Tetap Belajar Raji Walaupun Itu Adalah Pelajarannya Di Rumah Atau PJJ Atau Dari Kalian Jangan Lupa Semuanya Harus Absen Harus Aktif Karena Untuk Nilai Kalian Nanti Sebentar Lagi Kalian Akan Menerima Rapot Semesteran Sebelum Itu Ada Pas Atau Penilaian Akhir Semester Maka Jangan Lupa Kalian Tetap Belajar Walaupun Di Rumah Itulah Sebagai Pemuda Indonesia Maka Dengan Adanya Hari Sumpah Pemuda Kita tingkatkan Belajar Sekian Terima kasih Atas perhatiannya Dan mohon maaf Bila ada Kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Kepada Bu Endang Atas Sambutannya Semoga Apa yang Ibu Sampaikan Terhadap Anak-anak Bisa Bermanfaat Ya Oke Selanjutnya Saya akan Coba Membahas Tentang Isi Makna Dan Sejarah Hari Sumpah Pemuda Ya Sumpah Pemuda Sebenarnya Tercetus Dalam Kongres Pemuda 2 Itu Pada Tanggal 28 Oktober 1928 Oke Namun Dua tahun Sebelumnya Seperti Diungkap Sudio Lewat Buku Perhimpunan Indonesia Sampai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda Di Tahun 1989 Telah Dilakukan Kongres Pemuda 1 Pada Tanggal 30 April Hingga 2 Mei 1926 Di Batavia Nah Waktu itu Tujuan Kongres Pemuda 1 Itu Diantaranya Adalah Pertama Untuk Memajukan Persatuan Dan Kebangsaan Indonesia Serta Yang Kedua Demi Menguatkan Hubungan Antara Sesama Perkumpulan Pemuda Kebangsaan Di Tanah Air Nah Waktu itu Jadi Kongres Pemuda Yang pertama Itu Tidak ada Hasilnya Jadi Tidak ada Hasilnya Jadi Setelah Kongres Pemuda Pertama Dilakukanlah Kongres Pemuda Kedua Pada tanggal 28 Oktober 1928 Oke Oleh karena Itu Sebenarnya Kongres Pemuda Dua Itu Dilangsungkan Selama Dua Hari Pada Tanggal 27 Dan 28 Oktober 1928 Di Batavia Hari Pertama Kongres Menempati Gedung Katolik Ya Atau Gedung Pemuda Katolik Sedangkan Kongres Di Hari Kedua Diadakan Di Gedung Os Java Ya Sekarang Kita Kenal Yaitu Di Jalan Merdeka Utara Di Jakarta Pusat Oke Tujuan Kongres Pemuda Dua Antara Lain Yang Pertama Adalah Melahirkan Cita-cita Semua Perkumpulan Pemuda Pemuda Indonesia Ya Yang Kedua Membicarakan Beberapa Masalah Pergerakan Pemuda Indonesia Dan Yang Ketiga Memperkuat Kesadaran Kebangsaan Dan Memperteguh Persatuan Indonesia Nah Waktu itu Kongres ini Diikuti oleh Pelajar-pelajar Atau Himpunan Pelajar Dari Indonesia Ya Banyak Waktu itu Dari Pemuda Kawum Betawi Sekarukun Dan Lain-lainnya Oke Mungkin Itu Apa Namanya Terjadinya Peristiwa Sumpah Pemuda Nah Mungkin Kalian Sudah Tahu Apa Isi Dari Sumpah Pemuda Ya Kalian Harus Hafal Itu Ada Tiga Oke Yang Pertama Adalah Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu Tanah Air Indonesia Yang Kedua Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang Satu Bangsa Indonesia Yang Ketiga Adalah Kami Putra Dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Oke Anakus Kalian Khususnya Kalian Para Pemuda Pemudi Indonesia Marilah Kita Sama-sama Mencoba Bergotong Royong Atau Mencoba Berfikir Untuk Kemajuan Negeri Kita Untuk Kemajuan Negara Indonesia Yang Saat Ini Mungkin Banyak Konflik Di Dalamnya Ya Tapi Saya Yakin Dengan Banyaknya Pemuda Yang Ada Di Indonesia Ini Negara Kita Kedepannya Insya Allah Akan menjadi Negara Yang Lebih Baik Mungkin Itu Saja Yang Mungkin Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Anakus Kalian Terima Kasih Atas Waktunya Oke Tetap Jaga Kesehatan Tetap Di rumah Aja Jangan Kebanyakan Main Ya Belajar Belajar Dan Belajar Kalian Adalah Pemuda Pemuda Yang Bisa Diandalkan Suatu Saat Nanti Terima Kasih Mohon Maaf Kalau Ada Salah Kata Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Selanjutnya Ada Ucapan Selamat Hari Sumpah Muda Dari Anggota OSIS SMP Dan SMP Kebakti Jaya Ya Mungkin Kalian Semua Kenal Dengan Teman Atau Kakak Kelas Kalian Ya Setelah Menonton Video Nanti Dari Kakak Kelas Atau Teman Kalian Saya Harap Kalian Pun Bisa Mengucapkan Dalam Rangka Memperingati Hari Sumpah Muda Yang Jatuh Pada Tanggal 28 Oktober 2020 Ya Silahkan Dilihat Nanti Kalau Sudah Dilihat Kalian Coba Bikin Ya Nggak Usah Panjang Panjang Paling Lama Satu Menit Kalau Bisa Lebih Paling Sebentar 30 Detik Atau Kalian Bisa Membuat Poster Yang Bertema Tentang Hari Sumpah Pemuda Nanti Karya-karya Silahkan Kirim Ke Whatsapp Saya Atau Ke Wali Kelas Masing-Masing Oke Nantuk Kalian Silahkan Dilihat Ya Kekas Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Yuleha Mustiara Dari Kelas 12 SMK Baktijaya Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Bertumpah Darah Yang Satu Tanah Air Indonesia Kami Putra Dan Putri Indonesia Mengaku Berbangsa Yang Satu Bangsa Indonesia Kami Putra Dan Putri Indonesia Menjunjung Bahasa Persatuan Bahasa Indonesia Sumpah Abdi Ketika Pemuda Bersumpah Sumpah Yang Bukan Hanya Untuk Dirinya Melainkan Tanah Airnya Ketika Pemudi Bertekad Tekad Yang Bukan Hanya Untuk Kaumnya Melainkan Segenap Bangsanya Gegar Gunung Dan Lembah Gemetar Lautan Dan Pantai Bergetar Jantung Dan Bergesir Darah Ketika Pemuda Dan Pemudi Menyebrang Keberagaman Ketidaksamaan Demi Bersama Bekerja Abdi Bersumpah Untuk Indonesia Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Syeresya Fumani Najla OSIS Dari Kelas 8B Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 Semoga Pelangsa Indonesia Tetap Menjadi Bangsa Yang menjunjung Tinggi Persatuan Yang Kesatuan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama Saya Uli Zahra Dari Keselapan A OSIS SMP Bakti Jaya Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda Semoga Semangat Juang Para Pemuda Tidak Akan Penatakan Oleh Waktu Dan Semoga Persatuan NKRI Dapat Senantiasa Terjaga Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Delvinan Untuk Sampitri Selaku Anggota Sumpah Bakti Yaya Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Mulailah Dari 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 Sekarang Pembang Bukan Berarti Harus Sama Jadikan Perbedaan Sebagai Sebuah Kepuatan Bersama Kemajuan Suatu Bangsa Dari Para Pemuda Sekali Lagi Selamat Hari Sumpah Pemuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Sinta Wardana Saya Dari Anggota OSIS SMP SMK Bakti Jaya Saya Disini Mau Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Yang Bertepatan Pada Tanggal 28 Oktober Bangsa Yang Besar Adalah Para Pemuda Yang Menghargai Jasa Para Pahlawannya Dan Kemajuan Bangsa Ada Di Tangan Para Pemuda Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Tasyara Badanti Kelas 8B Tuhan Hanyakan Mengubah Nasib Sebuah Bangsa Jika Bukan Bangsa Itu Sendiri Yang Mengubah Bersatulah Wahai Pemuda Pengur di Indonesia Dan Pembala Negara Indonesia Selamat Hari Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Dibu Nusar Osis Babilian Negara Negara Tak Hanya Butuh Sekedar Ujian Kelainkan Pemuda Yang Nampun Membuat Perubahan Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Khafana Fisa Dari Kelas 8A In Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Bangsa Yang Tidak Percaya Kepada Kekuatan Dirinya Sebagai Suatu Bangsa Tidak Dapat Berdiri Sebagai Suatu Bangsa Yang Merdeka Bung Karno Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Khafutri Mengucapkan Selamat Hari Selamat Memperingati Hari Sumpah Pemuda 92 Kabarkan Semangat Penerasi Muda Untuk Menjaga Persatuan Dan Kesatuan Inglis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Rekat 8B Disini Saya Sebagai Anggota OSIS Sampai Pertijaya Ingin Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Tuhan Hanya Akan Merubah Nasi Sebuah Bangsa Jika Bukan Masa Itu Sendiri Yang Mengubah Nya Besatulah Wahai Pemuda Pemudi Dan Ubahlah Negara Indonesia Menjadi Lebih Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Nihara 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 Selamat A Saya Nanggota OSIS Sampai Pertijaya Saya Nanggucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Yang Ke 92 Semangat Juga Nanggota Pemuda Indonesia Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Sisi Papi Trianti Dari Kelas 8B Bersatulah Wahai Pemuda Kemajuan Bangsa Indonesia Ada Di Genggaman Selamat Hari Sumpah Pemuda Pada Tanggal 28 Oktober 2020 Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Kiala Zara Melari Putri Sebagai Anggota Sumpah Pemuda Bukan Sekretik Sejarah Tetapi Seperti Kapal Tangan Yang Berlumbur Darah Meski Harus Merasa Sakit Tetaplah Bangga Untuk Mengatakan Saya Indonesia Bangsa Yang Besar Yang Mau Berbuka Pahlawannya Selamat Hari Sumpah Pemuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo Semua Nama Saya Nandir Jumah Kutu Kelas Delat Di video Ini Saya Ingin Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Tahun 2020 Sekian Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Saya Yunira Haywi Kelas 9B Sebagai Ngoto Susu Sumpah Pemuda Saya Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Hari Kita Teladani Sikap-sikap Para Pahlawan Bangsa Dari Kedupan Kita Sehari Hari Sekian Dari Saya Terima Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2022 Semoga Pemuda Di Indonesia Tugas Berani Itulah Pemuda Negara Ini Berdiri Karena Seluruh Pemudanya Bersatu Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Nadi Agustin Dari Keselapan A Ingin Menyucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Hadat tanggal 28 Oktober 2020 Pertempatan Pada Hari Rabu Hari Bersejarah Ini Selalu Diperingati Untuk Mengenang Perjuangan Para Pemuda Dalam Mengatukan NKRI Momen Mengenang Peristiwa Bersejarah Tersebut Dipandang Sebagai Tunggok Meningkatkan Rasa Berkebangsaan Indonesia Selamat Hari Sumpah Pemuda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Zoran Dari Dari Kelas 8 B SMP Pertijaya Selamat Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober Ditetapkan Sebagai Hari Sumpah Pemuda Yaitu Hari Nasional Yang Bukan Hari Libur Yang Ditetapkan oleh Pemerintah Indonesia Melalui Kapas Nomor 316 Tahun 1959 Tanggal 16 Desember 1959 Untuk Memperingati Peristiwa Sumpah Pemuda Segitu Saja Ucapan Dari Saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Nama Saya Dini Amelia Saya Dari Anggota OSIS Kelas 8 SMP Baktijaya Saya Ingin Mengucapkan Selamat Hari Sumpah Pemuda Semoga COVID-19 Kali ini Akan Cepat Berakhir Amin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Perkenalkan Nama saya Kata 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 Selamat Hari Sumpah Pemuda Sumpah Muda Merupakan Sumpah Kata 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 Baktijaya Dilakukan Alhamdulillah Pemuda Indonesia Yang Menyatakan Yang Bisa Di Tanah Air Kata 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 Sebagai Sebagai Suatu Bangsa Terdapat Berdiri Sebagai Suatu Bangsa Yang Merdeka Selamat Hari Sumpah Pemuda Sekian Terima 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 Selamat Hari Sumpah Pemuda Yang 92 Tahun Semoga kita dapat mencontoh sikap para pahlawan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh